Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat YouTube salam ngarit guys Oke vlog kali ini kaum channel itu sedang di kandang kambing nah disini itu ada kambing bligon ataupun kambing jawa randu silangan PE guys nah jadi si kambing bligon ini biasa disebut kalau di desa kaum channel itu kambing koplo guys lah kambing ini bedanya sama kambing jawa randu apa sih jadi kambing ini dikenal dengan telinganya yang panjang guys lah panjangnya itu sekitar berapa senti ya pokoknya panjang guys nah jadi kambing ini itu hasil silangan antara PE dan kambing jawa randu nah jadi hasilnya seperti ini guys lah bisa dilihat perbedaannya kambing bligon sama kambing jawa randu guys lah jadi kambing bligon ini dilihat dari kepalanya itu sangat bagus sekali dan sangat menarik beda dengan kepala kambing si jawa randu lah kalau ini kambingnya kambing jawa randu itu kepalanya lansip guys lah kalau kambing bligon itu kepalanya sedikit menonjol ke samping guys ataupun ke depan guys jadi kepalanya itu sedikit rada bulat dan menonjol guys itu kepalanya bagus sekali nah selain kepalanya telinganya itu panjang guys kamu bisa nilai itu kurang tahu itu panjangnya berapa senti lah beda guys kalau kambing jawa randu itu telinganya itu pendek dan mekar guys alias lebar tapi kalau kambing bligon itu telinganya mingkup alias ngelepit dan panjang guys nah dilihat dari kaki-kakinya itu juga beda guys nah jadi kambing bligon ini kakinya itu jejak nah kalau kambing jawa randu kaki-kakinya itu sedikit bengkok lah itu bisa dilihat guys seperti itu guys lah jadi untuk badan kambing si bligon ini badannya itu panjang guys nah bisa dilihat itu badannya panjang lah tapi kalau kambing jawa randu badannya itu pendek guys pendek dan ngisi alias bunder seperti lepet guys nah tapi kalau kambing bligon itu badannya kambingnya panjang dan sedikit gepeng karena apa badannya itu ngikutin kambing PE karena kambing PE itu memang itu kambingnya itu kebanyakan menurut kaum channel itu badannya tipis guys seperti ini guys jadi badannya tipis dan panjang lah kalau kambing jawa randu spesialnya itu kambingnya badannya pendek dan berisi alias bunder seperti ketupat alias seperti lepet guys seperti itu guys lah jadi kambing bligon ini itu dulunya beli waktu kecil sekali itu waktu masih muda di atas harga satu juta guys lah jadi kambingnya ini kambing betina guys lah usianya sekarang sudah hampir satu tahun dan kemarin itu aku sudah mulai belajar dipacak menggunakan si metal guys lah jadi si metal itu kemarin sudah dikawinkan dengan si bligon guys lah jadi si bligon ini awal cerita itu ketemu di pasar kambing pahunjian nah itu makannya sangat raku sekali guys biasanya kalau kambing makannya raku seperti ini itu biasanya sangat apa namanya sangat senang sekali itu yang pelihara itu pasti suka dan senang sekali karena apa kambingnya itu serba doyan dan makannya itu raku sekali guys nah jadi kambing bligon ini perbedaannya itu sangat luar biasa dan kambingnya biasanya itu harganya cukup lumayan tinggi dan biasanya kambingnya itu biasanya berselisih dengan harga kambing si jawaran tuh guys lah biasanya selisihnya itu 300-400 ribu guys jadi mahalan si kambing bligon ini guys lah biasanya kalau kambing bligon nah seperti itu guys itu memang itu apa namanya ke kambingnya itu kalem lah tidak terlalu cerewet guys jadi kambingnya itu teriak kalau sedang minta makan guys seperti itu guys nah bulu kambing bligon ini biasanya itu bagian pantat ataupun bagian belakang itu bulunya lebih tebel daripada bulu si kambing jawaran tuh guys nah mari kita lihat alias kita buktikan guys lihat dari belakang kandang guys nah itu kandangnya nah kita lihat seperti itu guys nah jadi ini belakang si kambing bligon itu bulunya sangat lebat sekali kaki-kakinya kambingnya tinggi badannya panjang dan kambingnya itu badannya gepeng guys jadi panjang dan tinggi badannya gepeng nah ini kambing si jawaran tuh guys lah itu bulunya itu sedikit ya tidak selebat kambing bligon kambing jawaran tuh ini tinggi tapi badannya pendek dan bentuknya lebih bulat seperti kupat ataupun seperti lepet guys tapi kalau kambing ini itu kambingnya badannya panjang nah bisa dilihat nah itu dari samping badannya panjang dan bulu ekornya bulu kakinya bulu pantat itu lebih tebel daripada bulu si kambing jawaran tuh guys nah jadi bulunya itu lebih tebel dan biasanya itu ngikutin pe-nya guys pe-nya itu pe-nya memang itu dikenal dengan peranakan etawa atau kambing etawa itu nah jadi kambing etawa atau kambing pe itu memang bulunya itu tebel-tebel guys sangat menarik sekali lah ini tuh lebih kebanyakan kepe-nya jadi panjang badannya gepeng tinggi dan panjang bulunya lebat guys beda seperti kambing jawaran tuh itu bulunya halus dan bagian pantat itu lebih sedikit dan ekornya juga bulunya lebih sedikit lah kita lihat ini kambing belikonya itu bulu ekornya itu sangat sangat banyak sekali bulunya Gembing Gembing nah seperti itu guys dan itu makanya sangat bagus dan kambingnya itu sangat cantik memang wujud kambing si belikon ini lebih menarik daripada si kambing jawaran tugas wujudnya nah jadi kambing belikon ini itu cantik guys cantik sekali guys menurut aku channel karena kambing ini silangan ya jadi ada dua gen yang lebih apa namanya pokoknya lebih menarik lah seperti itu guys kambingnya lebih menarik dan terima kasih banyak untuk para subscriber subscriber kamu channel yang sudah mendukung channel ini sampai berkembang untuk saat ini dan terima kasih banyak pokoknya terima kasih banyak kau channel Nah itu kakek kambingnya guys jejak tinggi dan bagus kambingnya mulus guys seperti itu guys lah terima kasih banyak pokoknya yang sudah mendukung lah intinya kamu channel hanya bisa berkarya apa adanya begini apa adanya lah seperti itu guys sekian terima kasih tetap semangat pokoknya semangat semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam